Zakat fitrah bolehkah dibayar berupa uang dan berapa nilainya atau tidak boleh menggunakan uang dan nanti membaginya seperti apa Itu yang akan kita bahas kali ini Pertama, zakat menggunakan uang boleh, tapi menurut madhab dari Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah Jadi ketika kalian ingin berzakat menggunakan uang, maka harus menggunakan madhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi Caranya seperti apa? Takarannya juga sesuai dari madhab Imam Hanafi Kemudian jenis bendanya yang dikonversi ke uang juga harus sesuai dengan madhab Imam Hanafi Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu zakatnya menggunakan kurma Menggunakan kurma sekitar 3 kilo, bahkan mungkin 3 kilo lebih Jadi kalau dikonversi menggunakan uang, maka harus seharga kurma sekian itu Jadi misal kurma 3 kilo Kurma yang paling enak yang sudah lazim dimakan mungkin harga 1 kilonya Rp70.000 Berarti kalau 3 kilo mengeluarkan zakat fitrahnya dikali dengan harga Rp70.000 Maka mengeluarkan zakatnya Rp210.000 per orang Kalau satu rumah ada lima orang, maka mengeluarkannya lebih dari Rp1.000.000 Nah, lebih enaknya bagaimana? Kalau kita orang Indonesia, ini kita menggunakan madhab syafi'i Madhab syafi'i mengeluarkan zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok Makanan pokok kita yaitu nasi yang beras dari beras Nah, maka dikeluarkan beras Beratnya berapa? Menurut dari madhab Imam Syafi'i itu menggunakan berat 2,7 on Dapatnya dari mana kok 2,7? Padahal dulu sering kita dengar yaitu 2,5 kilo Atau 2,5 kilo on 2 kilo lebih 5 on Atau 2,5 kilo Sekarang 2,7 Nah, dapatnya dari mana? Ternyata ada beberapa santri yang pulang dari Irak Menggunakan takaran mood Moodnya itu dibawa Kemudian dicoba di Indonesia Satu mood ternyata ditimbang itu adalah 6,7 on Ya, 6,7 on Jadi ketika dikalkulasikan 4 mood Maka ketemunya itu 2,6 kilo sekian Jadi mendekati 2,7 kilo Maka dibulatkan saja 2,7 Atau boleh menggunakan 2,8 Atau ada ulama mengatakan Belum dengan lauknya Maka bisa dengan lauknya Yaitu bisa dibuat 2,8 Atau 3 kilogram Itu Kalau menggunakan madhab Imam Syafi'i Nah Ketika kalian menggunakan uang Maka Menggunakan madhab Imam Hanafi tadi Baik takarannya Jumlah Kalkulasi uangnya Maka Menggunakan takaran dari Imam Hanafi Jangan menggunakan Syafi'i Takaran Syafi'i membayar dengan cara Hanafi Itu jangan Itu tidak boleh Nah Kemudian pembagiannya Pembagiannya tentu Itu hanya dibagi boleh ke 8 asnaf Yang ada saja Misal Di lingkungan adanya fakir Miskin Kemudian amil Nah Kemudian ada lagi mungkin Mu'alaf Atau mungkin gherim Orang yang banyak utang Dan utang untuk bertahan hidup Atau utang untuk perjuangan Itu boleh Nah Kalau amil Amil itu Orang yang mengurusi Kalau fakir Miskin Itu biasanya pasti ada Di lingkungan Nah Yang masih sering diberi Yaitu Sabilillah Sabilillah Dianggap orang Seorang ustaz Seorang guru Itu dianggap Sabilillah Maka itu tidak Karena Sabilillah itu adalah Orang yang berperang Ketika melawan Orang-orang kafir Itu disebut dengan Sabilillah Kalau kita kan tidak perang Jadi guru ngaji itu tidak perang Maka Itu tidak diberi Nah Kalau pengen memberi Memberi guru ngaji Itu atas nama Fakir Atau atas nama Miskin Nah jadi seperti itu Itu baru boleh diberi Kalau atas nama Sabilillah Maka Tidak Boleh Jadi Itu Kemudian Pembagiannya Dibagi saja Sejumlah Asnaf yang ada Mungkin dari 8 asnaf Ada 5 asnaf Maka dibagi 5 Itu kemudian Dibagi per orang Atau dikumpulkan Orangnya itu ada berapa Yang termasuk dalam 5 asnaf Itu ada berapa Maka dibagi sejumlah orang Itu juga Boleh Nah jadi seperti itu Sehingga usah terlalu ribet Tapi yang penting kita Berdasar hukum yang tepat tadi Terutama Ketika jumlah pengeluarannya Itu harus sesuai Ketika kita menggunakan Madhab Imam Syafi'i Maka keluarkan makanan pokok Sejumlah takaran Imam Syafi'i Kemudian Kalau kita Membayar uang Yang membolehkan Menggunakan uang Adalah madhab Hanafi Maka pakailah takaran Dan jenis barang Yang akan anda Konversi ke uang Menurut madhab Imam Abu Hanifah Atau imam Hanafi Itu mungkin Penjelasan sedikit Terkait dengan Zakat Fitrah Terima kasih telah menonton